Kalau pasrah itu topengeli mas Mengikuti aliran air Kalau lebih konkretnya lagi gini Pasrah, yang dimaksud pasrah menurut versinya Spiritual Jawa yang saya pahami Pasrah itu ya orang yang selaras dengan hukum alam Oke, selaras dengan hukum semesta Hukum alam ya Jadi ini selalu seiring sejalan Match chemistry dengan hukum alam Itulah orang yang pasrah Tidak menentang Hukum alam Terus kemudian Sebelum saya masuk ke manusia kerbau Diri orang ini Misalnya dia Di hadapan murid-muridnya Dia sudah dilegitimasi sebagai seorang Master spiritual Semua pertanyaan tentang Tuhan Tentang surga, tentang neraka Tentang level of consciousness Tentang segala macam Dijawab Blah, 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 blah Dengan sedemikian rupa Bikin kegiatan di mana-mana Dan lain sebagainya Dan seterusnya Tapi Dalam memperlakukan Sesama manusia Sesama teman Meskipun belum kenal Itu seolah-olah Kelihatan banget Akunya Seolah-olah Semua orang itu di bawah Level kesadarannya di bawah dirinya Dengan bahasa-bahasa yang tidak Ya menurut saya kurang-kurang pantas lah Harusnya menurut saya Guru spiritual itu Kalau pandangan saya Yang menarik gitu ya Yang adem ayim itu Kayak Bante Panyavaru Kalau di muslim itu ada Mustafa Bisri Dan lain sebagainya Gimana Terhadap yang saya sampaikan tadi Kalau sekarang ini Karena ada platform youtube Jadi orang semua bisa tampil Bahkan termasuk Orang-orang yang sedang Mengalami euforia spiritual Saya katakan Euforia spiritual begini loh Pada saat Orde Baru Masa pemerintahan Suharto Runtuh Rezime Orde Baru Tumbang Yang terjadi kan Euforia demokrasi Bener-bener Yang terjadi apa Justru yang muncul itu Banyak kekuatan-kekuatan Yang ekstrim kiri Ekstrim kanan Yang tidak aruan Sekarang sama Adanya youtube Orang bisa mudah Derekspresi secara spiritual Akhirnya ya ekstrim-ekstrim banget Gitu loh mas Jadi orang itu kadang Sedikit saja Membahas tentang dunia spiritual Itu memang terus Ya merasa diri sebagai Seorang spiritualis Padahal yang harus kita perhatikan Orang-seorang spiritualis itu Harus sudah mengendap Artinya begini Sudah tidak mengejar yang namanya identitas Selesai dengan dirinya sendiri Selesai dengan dirinya Jadi kalau kita sudah cukup Tentram Ayem tentram Aku merasakan diriku seperti ini Sudah cukup ayem tentram tenang Saya tidak perlu pengakuan orang lain Saya tidak perlu untuk Meminta legitimasi orang lain Dengan pujian-pujian Dengan Sanjungan-sanjungan Itu sudah Tidak kita butuhkan Nah ini tolok ukur yang musti Panjenengan semua rasakan Para pemeriksa yang Mungkin ingin mengukur diri sendiri Apakah saya ini termasuk yang Euphoria spiritual Apa tidak Itu cukup begini saja Apakah Anda masih senang dipuji Atau masih sakit hati ketika diolok-olok Kalau Anda sudah merasakan itu Sebagai sesuatu yang tawar Itulah Tataran kesadaran murni itu Sudah boleh lain Jadi kalau kita Saya itu sering kok mas Dapat laporan dari sana Wah ini dikatain begini Dikatain begitu Ini kalau dawoh leluhur begini Begitu itu Tidak apa-apa Saya senyum Wah kesadaran orang itu beda-beda Karena gini mas Kalau saran saya cuma begini Sebaiknya Kita itu tidak perlu Banyak menilai orang lain Terutama Personal Jadi A per A per B itu Orang ini biaya Orang ini biaya Itu tidak perlu Karena apa Semakin kita gemar menilai orang Nanti akan semakin mudah Terbongkar kebodohan kita Mending jadilah orang bodoh yang diem Maka semua orang akan menilai Anda pintar Gak tahu ya Isi di otaknya seperti apa Orang pintar yang gemar menilai orang Itu jadi bodoh Akan kelihatan bodohnya Ini loh mas yang harus Perlu diulangin gak ini Boleh boleh Perlu dijustifikasi Lebih baik Jadilah orang bodoh yang diem Karena Orang-orang akan menilai Anda Pinter Daripada Orang pintar Tapi suka menilai orang lain Itu justru akan Muncul akan terungkap Terbongkar kebodohannya Karena apa mas Sepinter-pinternya manusia Tidak ada yang sempurna Tidak ada yang sempurna Merasa sudah bisa banyak hal Tetapi Setiap orang punya pengalaman hidup yang berbeda Benar-benar banget Kalau kita Kita itu memberikan ponis Memponis terhadap seseorang Kita tidak melihat kasusnya apa Konteksnya apa Jadi kadang orang itu ya Akhirnya sama saja Kayak orang Orang-orang yang fanatik Dalam beragama Yang hanya berdasarkan Textbook saja Tapi tidak melihat konteks Nah maka kalau saya itu Kalau suruh menilai orang itu Justru saya takut Ekstra hati-hati Harus dilihat konteksnya dulu Oke Kenapa si A, si B Bisa melakukan seperti itu Konteksnya apa Alasannya apa Kadang Ketika kita belum Memahami apa alasannya Kita sudah menilainya negatif Tapi begitu diberikan Diberitahu alasannya ini Itu Ternyata kita bisa menerima Kalau saya itu Ada Apa namanya Tentang Ini ya Saya membahas Tentang gempa ini ya Itu ada beberapa Yang komen Misalnya Oh ini kenapa ini Setelah kejadian Baru dibahas Baru Ya saya kan Oh ini kan jadi orang ketahuan Oh ini orang ini Tolkatif Yang suka bicara Tapi mata dan telinga Tidak fungsi Kalau orang yang mata dan telinga Fungsi itu kan sebelum bicara Harus meneliti dulu Orang ini pernah belum Membuat Sebuah Apa namanya itu Analisan Analisan sebelum kejadian Padahal Kalau memang Dia nonton Sebelumnya Banyak Ada kronologinya Itu udah Jadi kayak gitu kan Sama-sama menelanjangi diri sendiri Iya Siap Di satu sini Raka pd banget Aku ini yang paling pinter Begitu ngomong Hah Ketok bodoh nih Saya baru bisa Menerapkan Itu tadi Supaya kita Tidak gampang Marah Saat di Apa ya Dirasani Dicaci magi Dan lain sebagainya Itu sejak denger Analogi ini Jadi saat kita Masuk di hutan Ketemu Mangga busuk Itu kalau kita cerdas Lewat aja Udah tahu Mangga busuk Orang yang goblok Mangga busuknya dipegang Didilat mutah-mutah Nah Ya enggak Si goblok Ya makmu dewe Biarlah Biarlah anjing menggonggong Kafilah Tetap berlalu Kita kafilahnya Mereka anjingnya Enteng Kebodohan yang sangat Menggelikan Yang sederhana itu Gini Jelas-jelas Sudah kena Telek cecak Itu pasti dicium Sama kan Loginya Jadi Terkadang menuruti kepuasan Setelah menuruti kepuasan Nah ini apa Terhempas sendiri Terkadang kita harus Mungkin meyakinkan diri Nggak percaya Karena itu Pasti bau Makanya jadi Bau Terkadang itu Orang tidak percaya Pada dirinya sendiri Orang percaya Iya Kalau Katanya motivator-motivator Itu Saat kita dibenci Sama orang Mohon maaf Orang-orang yang membenciku Aku nggak punya waktu Sedikit pun Untuk kembali Membenci dirimu Karena aku terlalu sibuk Mencintai orang-orang yang Mencintaiku Betul Itu kata-kata yang Sangat bijak Dan itu bisa Menampar orang yang Punya perasaan Oke Saya ada empat preposisi Romo Yang pertama gini Susah senangnya Manusia Ya kan Jatuh bangunnya manusia Di dalam kehidupan Nasibnya buruk Bahagia Itu terjadi dengan sendirinya Tanpa sebab Itu yang pertama Yang kedua Susah senang hidupnya manusia Digariskan menjadi miskin Kaya Jatuh bangun Itu Sudah Ter-skenario Artinya sudah digariskan Jadi kita mau usaha Sekuat tenaga apapun Nggak ada efeknya Karena sudah digariskan Sudah ada yang Men-skenario Preposisi yang ketiga Susah senang jatuh Bangun hidupnya manusia Itu disebabkan oleh karma lampau Jadi oleh masa lalu dulu Di kehidupan sebelumnya Nah yang terakhir Yang keempat Nasibnya manusia Dia bahagia Dia menderita Itu disebabkan karena Karma masa lampau Dan saat ini Pertanyaan saya Yang paling logis Paling realistis Di antara empat preposisi Itu yang mana kira-kira Yang keempat tadi apa Karma masa lampau Dan saat ini Jadi Kalau kita berdharma Sebaik-baiknya Itu bisa mengikis Karma di masa lampau Yang buruk-buruk Kalau yang paling Rasional Itu yang Poin keempat Poin keempat Kalau yang poin pertama Itu Orang yang tidak memahami Hukum sebat akibat Oke Terus yang kedua Itu sikapnya Orang yang fatalistik Fatalistik ya Mutlak Absolut Semuanya sudah Ada yang Tuhan Mengemas Jadi peran manusia Hidup apa Benar-benar Maksud saya itu Kalau Tuhan itu Mutlak membuat Garis nasib Atau takdir Ya kita Fungsinya apa Hidup ini Toh kejahatan Dan kebaikan Semua Tuhan Yang membuat Itu sangat tidak logis Tetapi Anehnya Itu masih banyak Dipakai oleh Pola pikir Ini Apa Umat Beragama Terutama yang Rumpun Semit Itu Itu yang Aneh ya Jadi kalau Seringkali Orang membahas Kepasraan Pasra Kona Menerima Padanya Tapi Setelah saya Amati Pemahamannya Saya akan tanya Maksudmu Pasra gimana Ternyata Ternyata Bisa digunakan Kalau Bisa digunakan Bisa digunakan oleh Para pelaku Kejahatan Termasuk Koruptor Pakailah Premis yang Oh saya Betul Ternyata Itu saran saya Yang paling depan Orang-orang Beli Tuhan yang Menggunakan Tanpa digurakkan Tuhan Saya tidak bisa Tuhan Hukum saja Tuhan Itu Diadili Di tangkap Di SP3 Nanti Kedua Fatalistik Jelas Ini Kalau ada Di blog Saya Pernah Sikap Pasrah Atau Fatalistik Diri Anda Ini Kalau Bisa Dibaca Nanti Tahu Oh iya Saya Ini Masuk Yang Kategori Mana Kalau Pasrah Itu Topeng Eli Mas Mengikuti Aliran Air Kalau Lebih Konkret Nya Lagi Gini Pasrah Yang dimasuk Pasrah Menurut Versinya Spiritual Jawa Yang saya pahami Pasrah Itu Orang Yang Selaras Dengan Hukum Alam Selaras Dengan Hukum Semesta Hukum Alam Jadi Ini Selalu Seiring Sejalan Match Chemistry Dengan Hukum Alam Itulah Orang Yang Pasrah Tidak Menentang Hukum Alam Terus Kemudian Premis Yang Ketiga Tadi Apakah Kita Ini Ditentukan Oleh Masa Masa Lampau Yang Menentukan Masa Lampau Sekarang Misalnya Ada Pemula pikir Yang Begini Karena Dulu Orang Yang Ada Ini Termasuk Contoh Yang Ekstrim Orang Yang Selalu Memberi Maka Dalam Kehidupan Berikutnya Diberi Kesempatan Untuk Menerima Tapi Dalam Bentuk Mungkin Miskin Atau Menderita Ini Sangat Tidak Logis Itu Sama Aca Kalau Dalam Konsep Agama Semitis Sudah Kendak Tuhan Jadi Tuhan Semau Gue Kita Mau Berbuat Baik Tapi Kalau Tuhan Sudah Menentukan Ya Tidak Bisa Kalau Gitu Kita Tidak Ada Jaminan Kita Berdharma Berbuat Baik Jaminannya Apa Kalau Semuanya Ujungnya Kendak Tuhan Hidup Ini Bukan Gambling Itu Gambling 99% Kayak Main Judi 90% Kalah Kemungkinannya Sedangkan Saya Di Spiritual Jawa Yang saya Pelajari Hidup Ini Bisa 90% Ada Sebuah Kepastian Tidak Ada Yang Namanya Hidup Ini Gambling Tidak Ada Hidup Ini Yang Namanya Spekulasi Atau Permainan Judi Karena Kalau Kita Benar-benar Sudah Mencapai Tataran Spiritual Tertentu Itu Setiap Langkah Kita Nanti Hasilnya Apa Prosesnya Itu Sudah Bisa Kita Baca Secara Lebih Pasti Itu Yang Membuat Hidup Ini Menjadi Hidup Ini Penuh Kepastian Artinya Diilmui Ada Ilmunya Maka Anda Mau Memakai Kalimat Bahwa Hidup Ini Adalah Sebuah Gambling Sebuah Spekulasi Kalau Saya Tidak Mau Hidup Ini Adalah Kepastian Kita Mau Begini Nanti Hasilnya Begini Kita Ini Seperti Menjalankan Rumus Matematika Yang Membuat Rumus Matematika Siapa Ya Kekuatan Alam Balancing Dari Alam Semesta Tata Hukum Keseimbangan Alam Itulah Kekuasaan Tuhan Yang tergelar Di Jagat Raya Itu Itu Berupa Milyaran Kumpulan Rumus Nah Rumus Yang Sudah Bisa Ditangkep Oleh Manusia Itu Berupa Apa Rumus Rumus Kimia Fisika Biologi Matematika Itu Baru Sebagian Kecil Rumus Alam Yang Bisa Dih Ambil Oleh Manusia Sedangkan Rumus Ini Masih Wah Banyak Banget Maka Setiap Hari Kita Bisa Menemukan Rumus Tata Hukum Mesindahan Alam Atau Rumus Rumus Alam Atau Kalau Dalam Versi Istilah Agama Ayat Ayat Tuhan Tidak Berhenti Di Masa Lampu Tapi Akan Terus Kita Bisa Menemukan Ayat Tuhan Hari Ini Dan Sampai Kapan Pun Karena Tidak Habis Waktu Digali Oleh 7 Milyar Umat Manusia Di Bumi Sehari Menemukan 100 Ayat Itu Tidak Habis Dalam Waktu Selamanya Itu Makanya Kita Kalau Melihat Yang Premis Yang Tadi Yang Ketiga Itu Tadi Bahwa Dasar Pemikiran Itu Tetap Harus Logik Harus Rasional Karena Saya Memahami Bahwa Spiritual Jawa Ini Terutama Itu Berdasarkan Luka Sunyatan Dan Ilmu Yang Sangat Rasional Bahkan Saya Berani Mengatakan Tuhan Maha Rasional Kalau Orang Lain Tuhan Tidak Bisa Dicerna Oleh Akal Itu Buruk Muka Cermin Dibelah Tidak Bisa Dibahas Tapi Memang Daya Nalarnya Saja Yang Kurang Mampu Memaham Saja